Intro Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Mutir Tanju Sesepekan Bersama saya Alfie Kedotunisa Dalam segmen sebelumnya kami telah membahas mengenai perkembangan pembangunan gedung baru FKIP Untirta Untuk segmen kali ini kami akan memberikan tips and trik untuk Sobat Kampus sekalian Oh ya Sobat Kampus, kalian suka merasa malas gerak atau mager gak sih? Apalagi kalau tugas menumpuk dan juga jam kuliah yang terlalu pagi Pastinya kalian mau dong lepas dari rasa mager itu? Mengadari itu, Untirtaik sepekan kali ini akan memberikan tips and trik bagaimana cara mengatasi rasa mager tersebut Bagaimana informasinya? Berikut kami sajikan untuk Anda Terima kasih telah menonton! Seringkali mahasiswa merasa males ataupun mager Apalagi terkait dengan perkuliahan Baik itu tugas yang menumpuk ataupun jam kuliah yang terlalu pagi Apa sih alasan mereka selalu merasa seperti itu? Bagaimana pendapat mereka tentang hal ini? Yuk langsung aja tanya ke Sobat Kampus Kalau mager itu sih sering banget ya Apalagi kan gue sendiri kan PP ya Apalagi dari Tangerang gitu kan Pasti kayak panik kan Kita pagi-pagi harus nge-prepare Apalagi koopresentasi pagi-pagi Dan kadang suka mager sih emang Cuma nanti kalau di dunia kerja kan kita emang harus dituntut-tuntut pagi kan Untuk persiapan, untuk bekerja Jadi mungkin itu tujuannya kalau ada kelas pagi di kampus Kalau masalah mager sih sering ya mungkin kalau masalah mager Kalau saya lebih prefer bikin jadwal Pertama bikin kegiat-jadwal kegiatan Lalu ambil waktu luang dari kegiatan-kegiatan itu Nah disitulah waktu luang kadang saya baca itu Atau pertanyaan teman gitu Kalau buat ngatasi sebenarnya itu punya solusi sendiri sih kan Setiap orang tuh pasti buat ngatasi itu ada perbedaannya Itu biasanya kayak menyimpukan diri ke hal yang lain Katasi magernya ya kadang-kadang aja sih Kayak misalkan lagi bangun kayak kadang-kadang aja mau kuliah gitu Kadang-kadang juga mager cuman kayak mikir aja kayak ah gak mau ulang gitu Yaudah lah mager gak mager tuh langsung ini aja cabut aja ke kuliah gitu Motivasi diri sendiri aja biar mau bangun pagi Ya palingan kalau ngatasi secara magernya ya paling banyak-banyak aktivitas ya Biar supaya kitanya biar ada kegiatan aja gitu Terbuktikan Sobat Kampus bahwa beberapa mahasiswa seringkali merasa malas berak Atau biasa disebut dengan mager Apalagi terkait dengan perkuliahan Nah Sobat Kampus, bagaimana kalau kita dengar penjelasan dari salah satu dosen bimbingan konseling Terkait permasalahan ini Yuk kita simak penjelasannya Biasanya begini Ada di dalam ilmu psikologi yang kita namakan motivasi Motivasi itu berasal dari dalam diri sendiri atau mencari internal maupun eksternal Nah motivasi ini adalah dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu pergiatan tertentu Kalau dalam setting akademik mahasiswa gitu ya berarti dorongan pada mahasiswa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kemahasiswanya Nah biasanya anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang males ini dia kehilangan motivasi saat melakukan pekerjaannya sebagai seorang mahasiswa gitu Entah dalam mengerjakan tugas atau menyelesaikan banyak hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan Nah motivasi ini menjadi sangat penting karena mendasari seorang mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan perkuliahan tadi Nah akhirnya ketika mahasiswa kurang atau misalnya bermasalah dengan motivasinya Dia akhirnya menjadi seorang atau menjadi orang yang menampilkan perilaku prokrastinasi Nah prokrastinasi ini adalah perilaku menunggu-nunggu pekerjaan Baik mengerjakan pekerjaan ataupun menyelesaikan pekerjaan Sehingga banyak hal atau banyak dampak yang nantinya terjadi gitu ketika seseorang melakukan atau menampilkan perilaku prokrastinasi Bisa marah-marah, panik, mengerjakan emosi, bahkan sampai dengan harga diri yang rendah Ya kalau malesnya adalah kita lihat bahwa salah satu faktor yang melatar belakangi mahasiswa males adalah motivasi Maka mahasiswa atau orang harus dapat menemukan kembali motivasinya Nah cara-caranya misalnya satu Dengan melakukan atau menetapkan tujuan-tujuan hidupnya Seorang penulis terkenal Mark Twain di Amerika Serikat Dia mengatakan bahwa ada dua hal pada manusia Yaitu pertanyaan kapan ketika dia lahir dan kemudian mengapa dia lahir Nah pertanyaan mengapa dia lahir itulah yang harus direnungkan sama seorang mahasiswa Untuk melihat kembali, mereview kembali tujuan-tujuan hidupnya Kemudian yang kedua Mahasiswa juga harus punya visi Fokus pada visinya Apa visi dia untuk kuliah Untuk menyelesaikan studinya misalnya Nah visi inilah yang menjadi target Oprah Winfrey pernah mengatakan bahwa Buatlah visi yang mewah, megah Karena visi akan membawa kita ke jalan yang betul Atau ke jalan yang mau kita tuju Sehingga seorang mahasiswa harus mengembalikan visinya Ketiga, mahasiswa juga harus punya target Menetapkan target dan tujuan Sebuah penelitian di Australia mengatakan bahwa Orang-orang yang menetapkan tujuannya ketika dia sekolah Dia cenderung akan mendapatkan hal itu ketika dia bewasa Jadi penelitian ini dilakukan pada artis dan sportman olahragawan di Australia Sehingga penelitian ini menghasilkan bahwa orang-orang yang menetapkan tujuan dan targetnya Maka dia akan mendapatkannya Itu hal-hal yang sangat penting Kemudian juga jangan lupa untuk memiliki teman-teman yang bisa mendukung Bisa mendukung atau orang-orang yang memotivasi Karena kalau menurut saya Kalau orang bilang gitu ya bahwa berteman tidak perlu pilih-pilih Menurut saya berteman harus pilih-pilih Mana teman yang bisa dijadikan teman yang memotivasi dan dekat Mana yang hanya sekedar kenal saja Kemudian yang selanjutnya adalah Seorang mahasiswa itu perlu juga bersenang-senang gitu Jadi dia harus menikmati pekerjaannya Dia harus menikmati tugas-tugasnya gitu Sehingga dia menikmati kehidupannya Nah biasanya orang yang punya motivasi yang tinggi Adalah dia yang sedang menikmati tugas-tugasnya Menikmati perjalanan hidupnya Perjalanan dia menjadi seorang mahasiswa gitu Akhir mahasiswa harus punya idola Siapapun idolanya Bisa pahlawan pada masa lampau Bisa artis-artis pada masa kini Atau olahragawan siapapun itu Atau misalnya ayah ibu mereka sendiri harus dijadikan idola Untuk apa? Untuk membakar motivasi Untuk menjadi seorang yang mirip dengan orang yang didolakan tersebut Nah anak-anak sekarang, milenial sekarang harus punya idola Siapapun itu Artis Korea itu gak apa-apa Asal dia sukses gitu Tapi yang jelas hal-hal positif yang ada di dalam diri idola itu Kita harus tiru Kita harus amati gitu ya Supaya itu juga memberi karakter dari diri kita sendiri Yang pasti target-target dan tujuan-tujuan mereka tidak akan pernah tercapai Seberapapun mereka misalkan melakukan hal yang terbaik Tanpa motivasi gitu Atau misalkan mereka tetap dengan kemalesan mereka itu Ya banyak efeknya dampaknya Tugas mungkin akan bermengalai gitu Misalnya atau misalnya hasil dari tugas tidak akan maksimal Kedua mungkin lulusnya tidak akan tepat waktu gitu Jadi lama gitu baru lulusnya Orang bilang bahwa suabani kelamaan di kampus Ya karena itu tadi Karena males kemudian tidak termotivasi untuk kemalesan sejujurnya Dan yang ketiga target hibusnya Otomatis banyak yang kelewat Ya kalau lulusnya lama jodohnya lama juga kelewat gitu ya Rejekinya atau mungkin pekerjaan pekerjaan yang sudah menanti dia sebelumnya Sehingga dampaknya akan banyak ke arah situ gitu Nah sobat kampus itu tadi tips dan trik dari salah satu dosen bimbingan konseling Semoga tips dan trik tersebut bermanfaat bagi sobat kampus sekalian Sehingga sobat kampus tidak lagi merasa males ataupun mager Apalagi terkait perkuliahan Tim melaporkan untuk cengkir takipan Sobat kampus kalian tahu gak sih apa aja makanan khas dari provinsi Banten Kita sebagai masyarakat Banten tentunya harus mengetahui makanan khas Banten Seperti rabe, pecak bandeng, sate bandeng, sate bebek atau kue-kue manis khas Banten lainnya Reporter kita kali ini akan mengajak kalian mencicipi makanan khas Banten Seperti apa sih rasanya? Berikut liputannya untuk Anda Berbicara soal makanan, kota Serah gak jauh beda dengan kota yang lainnya loh Mau tahu kira-kira apa ya makanan khasnya? Yuk kita cari tahu Tujuan saya kali ini adalah mencari warung rabe Salah satu makanan khas dari serang Rabe merupakan olahan berbahan dasar daging kambing Makanan ini merupakan kuliner favorit Sultan Banten yang memiliki sejarah panjang Biasanya rabe disajikan pada acara-acara tertentu Seperti pernikahan atau acara istimewa lainnya Dalam satu porsi rabe terdiri dari potongan daging kambing dan beberapa jeruan kambing beserta nasi putih dan acar mentimun Bagi yang kurang menyukai daging kambing Sobat kampus bisa mencicipi rabe dengan olahan daging kerbau atau daging sapi Untuk membuat rabe, langkah pertama yang harus dilakukan adalah campurkan lengkuas, bawang merah, bawang putih, cabai, dan minyak goreng Lalu masukkan daging kambing ke dalam campuran bahan tersebut lalu diaduk Setelah itu masukkan air panas dan masak selama kurang lebih 2 jam sampai dagingnya matang Setelah matang campurkan kecap, lada, garam, dan bahan lainnya Dan rabe pun siap disajikan Nah Sobat kampus, langsung kita cobain aja yuk Sobat kampus, ini enak banget Selama ini, selama kuliah di Untirta, nggak pernah ngerasain rabe khas serang Pokoknya nyesel banget buat kalian yang nggak pernah nyoba Harus dicoba Dan apalagi nih Sobat kampus Kalau ditambah mping nih Pasti tambah enak Enak Kalau dicampur ini juga enak banget tau Sobat kampus Nah Sobat kampus, sekarang jadi tau kan makanan khas serang Semoga ini jadi rekomendasi Sobat kampus untuk lebih mengetahui makanan khas daerah sendiri Tim di Kutan melaporkan untuk Untirta TV Itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan Semoga informasi tersebut bermanfaat bagi Sobat kampus Untuk tadi disebutkan, kali ini cukup sampai disini Saya Alfie Khair Tunisa, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax